Polisi membekuk empat orang terduga pelaku penikaman di kawasan Jambi Timur hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Keempat pelaku dibekuk di Jakarta setelah mencoba melarikan diri. Tim Satreskrim Polresta Jambi bersama tim Resmopol dan Metro Jaya berhasil menangkap pelaku penusuhan berujung pembunuhan terhadap Yormansa Wargo Kasang, Kecamatan Jambi Timur. Polisi menangkap empat tersangko berinisial AZ, AD, R, dan MK yang sempat kabur ke Jakarta. Aksi pembunuhan terjadi pada Jumat 31 Juli 2020 sore di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Talang Banjang. Peristiwa penikaman ikut rekam CCTV yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Kejadian bermula saat korban bersama kawannya tengah berboncengan dengan sepeda motor. Seketika keempat tersangko langsung menusuk korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun akibat luka fatal yang dialami korban. Akhirnya korban meninggal dunia di rumah sakit. Kasar Reskrim Polresta Jambi Kompol Suwarni membenarkan atas pengungkapan kasus pembunuhan Iko. Sati keanggota kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap empat orang terduga pelaku. Terkait motif pembunuhan Iko masih dalam penyelidean sebab keempat pelaku masih berado di Jakarta. Ya, saat ini tim masih ada di lapangan. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa polda dan kita sudah berkoordinasi dengan polda Metro Jaya dan polda Bantan. Asapa Tahangi, Jek TV, Ngebari.